Intro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau kabin ya lumayan lah bro iya lumayan banget kalau kabin masih oke lah masih kayak gini ini memang udah sempet video disananya jadi ini aja nanti kita liatin ini bisa liatin kayak apa mau diliatin mesinnya nah mesinnya kayak gini ini emang reka ini belum sepenuhnya belum jadi kan pak iya kan baru dapet iya baru dapet nih masih kayak gini tetapi masuk ini masuk ya masuk iya papa tak liatin dulu mesinnya ya iya gini sini kalau mesinnya ini kering bro mesinnya juga waras selamat menikmati turbonya ini juga masih enak ini masih apa ya masih bisa melengking tinggi gitu masih enak selamat menikmati selamat menikmati cuma menurut saya yang kurang kurang membuat rapi tuh ini loh ini tuh untuk engine stop engine stopnya ini mati entah ini masih bisa diperbaiki apa enggak ini kalau masih bisa diperbaiki ini bakal perbaikin aja karena kalau ada kayak gini kan kalau enggak dijungkit sih enggak kelihatan tapi kalau dijungkit engine stopnya kayak gini kan kelihatan kurang rapi ya tapi kalau secara fungsi sih ya enggak masalah cuma agak ketika kita matiin apa kontak harusnya kontak mati langsung bisa mati tapi ini enggak bisa harus kita tarik ini dulu gitu ya itu aja sih ini untuk mesinnya untuk mesinnya kekurangannya di engine stop ini ini kita dam aja biar kita bisa lihat sasis-sasisnya masih aman terus 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 usai kita jamin ya guys udah kita akan apakah mesinnya apakah kita coba ya ya kondisinya kayak gini kita matikan aja ya siap nah kita matikan aja kondisinya kayak gini bro ya kalau baknya ya cukup lah iya enggak bagus-bagus banget iya soalnya itu masih kropos masih ada yang ada yang gelombang ada yang bolong tapi bolongnya enggak parah misalkan untuk pasir ya masih enggak masalah ini iya tetapi kalau kalau pasirnya agak full terus jalannya goyang-goyang jadi lumayan itu ya tumpah kalau ban ban yang sebelah sini ini enggak bisa kepake ini yang sebelah kanan ini masih full ini masih bisa ini yang mana yang situ ya ini tuh masih bagus ini nah ini ini yang yang sini ini sih ban ban kawat ini bro yang sebelah dalam ini belum belum retak sih kalau buat ya masih bisa masih bisa dipakai ini kena samping mana ya ini buat serep masih bisa kalau buat serep ya ganti dua ini terus yang depan ganti satu ya tetapi ini belaknya barusan dicat juga ini nah kita buka oh iya ini barusan dicat ini lampu bayinya masih nyala iya ini brick-brick handrem aman semua masih nyala kalau kabin masih lumayan bro yang enggak aku suka itu lantainya kenapa lantainya kurang bagus ini catnya ini enggak papa biarin aja kan cuma cat aja ini loh yang malah yang kurang rapi itu enggak ada door trimnya tetapi yang turut yang biru udah dikasih door trim enggak belum dikasih door trim udah laku oh berarti yang ngasih orangnya sendiri kan ya biar dikasih orangnya sendiri kita cuci kita angkat kita angkat lagi ini ini harus kita cuci ini bro apanya saya sisnya sisnya eh guys aku pengen ngomong kok ini atas sendarnya orang sih udah ini tuh buat ini lho tataan kak iya biar empuk sini tapi kalau yang sana kok enggak dikasih kabin oke kabin oke mesin waras kalau sesis memang ya kalau dibilang gimana ya kayak gini ini udah last pul kayak gini dari ini oke lah mesinnya juga udah udah puluh turbo udah turbo ini juga power steeringnya juga udah enteng nice gitu ya bagus ini ya memang ini kurang good looking bro iya orang looking ya ini perbaikannya itu paling ya cuma ini ini aja perbaikan ya nanti kita rapi-rapikan lah ban satu dua tiga ini kita ganti nanti kita coba kita coba cuci coba cuci nanti habis cuci nanti kita tak reviewin buat teman-teman tak reviewin buat teman-teman biar nanti jelas kondisinya tapi setidaknya ada gambaran ya kondisinya kayak gini nah ini minusnya di apa minusnya pajaknya mati lama kalau plat nomor plat nomornya ini sampai ini sampai sekarang ini 2024 2024 ini ganti plat nomor jadi tahun tahun ini tahun ini bulan 8 itu ganti plat nomor lupa plat nomornya masih tapi untuk pajaknya ini mati banyak jadi pajaknya ini nah karena pajaknya ini agak lumayan banyak jual murah kalau teman-teman mau silahkan aja iya sudah tubuh power steering ya jualnya berapa jualnya berapa ya berapa itu 1 juta 1 juta masa 1 juta ya ya kira-kira ya 85 negu lah gitu negunya berapa wik aja kalau teman-teman jabri jabri saya eh harga khusus harga murah pokoknya saya itu lebih suka kalau teman-teman dateng nawar di tempat harga itu endiloser pokoknya kalau teman-teman nawar di hp mungkin masih masih kurang ya tapi kalau teman-teman dateng cek lokasi es pokoknya tak jamin lepas kalau bahasanya bahasa kayak teman-teman ya penting harga numpang lepas gitu enggak usah repot-repot eh papa nek aku punya pertanyaan apa turk yang kakung enggak boleh kalah sama turk yang ini turknya siapa turknya kakung mau pasang turbo ya turk yang kakung enggak boleh kalah sama ini padahal kakung itu juga kendel udah ini dicuciin ya siap baknya ini tingginya 60 60 apa 65 ini ya 65 65 ya tingginya 65 tingginya 5 oke bro gitu dulu terima kasih teman-teman udah nonton ya kayak gini tampilannya sementara kurang good looking tapi nanti kita coba buat jadi good looking gitu ya jadi ini tak cuciin dulu habis di cuci nanti di review habis di review nanti baru kita perbaiki nanti habis perbaiki jadi kita posting lah buat dijual tapi teman-teman kalau yang mau apadanya gini monggo silahkan ya C ya oke kalian itu jangan lupa like dan subscribe tulis komen di bawah kita bakal nge-review truk apa lagi truknya truknya itu loh truknya kakung truk yang ini sama truk yang belum jadi itu soalnya karena itu tangan yang kakung ngegesik sama gigi oh iya truknya truknya yang ini truknya yang ini itu sudah sudah hampir jadi nih iya tinggal di chat itu nah truknya truknya yang ini udah 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 90% lah ini tinggal chat udah selesai cuma kemarin itu ada yang mau mau minta tolong di review kondisinya apadanya apadanya kayak gini gimana nanti mau di chat sendiri katanya gitu jadi ini bakal tak review bro bakal tak review kondisinya padanya kayak gini karena kayaknya orang-orangnya itu keburu-buru mau dipakai kerja ini tuh ini masih oh gitu masih gimana oh gitu ya bereng ya tapi yang waktu itu ada kesalahan teknik soalnya kenapa tangannya tangan tengah udah bak udah udah kayak kemarin baknya udah bagus ini udah bagus baru berapa persen lantai ini total ganti papan yang atas ini jati yang atas jati kalau yang samping ini tetap bawaannya BK merbau ini merbau kalau yang atas ini tambahan ini jati kalau lantainya lantai apa ya lantai apa kong kayunya kong lantai bersih lantai kayu lantainya lokal sih nih kayu gunung kayu gunung gak tau kayu apa itu katanya kayu gunung gitu ya wes gitu dulu bro terima kasih teman-teman udah nonton pokoknya ini kita mau cuci dulu ini cuci bersih nanti habis cuci bersih kita review lagi dapetnya kita kayak apa nanti biar teman-teman juga tau perbaikannya apa seperti biasa gitu oke gitu dulu terima kasih buat teman-teman semua oke jangan lupa like dan subscribe dan tulis di kompon ntar dan kita akan ngeri su terkapa lagi apakah terkako untuk yang ini untuk yang ini akan komen di bawah sampai jumpa